Intro Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Keren Permata Ulujami, Pesanggeran Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombespol Ade Arisha mengungkapkan Dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi kerja penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat rekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Periswa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan periswa ini dipervokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyelesa diperbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Terima kasih telah menonton!